Di bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang sangat signifikan, terutama harga beras. Terkait hal ini, Presiden RI Joko Widodo melakukan peninjauan dan kunjungan ke Sulawesi Tengah, khususnya di Pasar Salakan, Kabupaten Banggai, Kepulauan, Selasa 26 Maret 2024. Hasil kunjungan menunjukkan harga-harga di Pasar Banggai cenderung baik, meskipun harga beras masih dinilai tinggi oleh masyarakat. Pada kunjungan kali ini, orang nomor satu di tanah air ini merasa disambut sangat baik dan sangat ramah oleh masyarakat banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat menyambut Presiden di Pasar Salakan. Saat meninjau, Presiden didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Masyarakat yang antusias mengabadikan kedatangan Presiden dengan kamera ponsel mereka. Selain mengecek harga, Presiden juga memberikan bantuan dan membagikan kaos ke pedagang. Tim Redaksi melaporkan.